Intro Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam program Bilik Bincang Iman Katolik Tema permenuhan kita hari ini adalah Pasca Sukacita Kristiani Para saudara yang terkasih Kita baru saja merayakan hari raya Pasca Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari alam maut Pasca menjadi Sukacita kita bersama Sebab dengan kebangkitannya yang agung ini Kita memiliki harapan akan kebangkitan pada akhir zaman Setiap orang yang percaya akan dia Dibaptis dalam namanya Mati bersama dengan dia Akan bangkit mulia juga bersama dengan dia Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman ini Kita semua dipanggil untuk hidup dalam semangat Pasca Hidup dalam sukacita Hidup dalam harapan Optimis Teguh dalam iman Kita diundang hidup dalam hubungan yang erat Dengan Yesus Kristus sendiri Setiap hari Kita diundang untuk selalu hidup dalam semangat Pasca Bukan Prapasca Sukacita hidup Kristiani Hanya terjadi Bila hati kita selalu terpaut kepada Tuhan Tanpa dia Kita hanya akan disibukkan dengan berbagai urusan duniawi Kepentingan Daging semata Hobi Cita-cita Ambisi Dan kesenangan-kesenangan lain Yang hanya menyibukkan kita Mengabaikan hubungan yang erat dengan Tuhan Hanya akan meninggalkan rasa sedih Dan kekosongan dalam hati kita Saudara-saudari Kita punya tantangan yang besar di zaman ini Sistem ekonomi yang tidak adil Penyalahgunaan uang sebagai berhala baru Sistem finansial yang lebih menguasai daripada melayani Ditambah lagi ketidaksetaraan Yang menimbulkan kekerasan di kalangan masyarakat Dan juga perubahan budaya dan lain sebagainya Dan juga semangat pelayanan kita Seringkali juga dirongrong oleh berbagai godaan Seperti egoisme dan kemalasan rohani Sikap pesimisme yang mandul Keduniawian rohani Dan konflik antar pribadi diantara kita Oleh karena itu Paus Franciscus mengajak kita semua Supaya kita selalu mencari waktu Untuk berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan Ia berkata Sukacita Injil memenuhi hati Dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya Dibebaskan dari dosa Penderitaan Kehampaan batin Dan kesepian yang mendalam Ketika kehidupan batin kita Terbelenggu oleh kepentingan diri semata Maka tidak ada lagi ruang dalam hati kita untuk Tuhan Tidak ada lagi kepedulian kita untuk sesama di sekitar kita Khususnya mereka yang lemah dan yang tak berdaya Suara Allah semakin tidak terdengar lagi Sukacita kasih Allah juga tidak akan terasa lagi Dan keinginan untuk berbuat baik pun Perlahan-lahan akan sirna Saudara-saudari yang terkasih Ada berbagai sebab yang membuat kita tidak lagi merasakan sukacita Namun yang paling mendasar adalah Egoisme yang sangat dominan dalam diri kita Kita menjadi terkurung dalam kesibukan dan kepentingan diri kita sendiri Mari kita selalu menyadari Bahwa hidup kita bertumbuh ketika hidup itu dibagikan Sebaliknya hidup akan menjadi lemah Kalau kita menutup diri kepada sesama Dan tenggelam dalam kenyamanan diri Hidup kita akan berarti Kalau kita berani meninggalkan rasa aman dan penuh semangat Rela diutus membagikan hidup kepada sesama kita Saudara-saudari yang terkasih Pasca, Kristus telah bangkit Mari kita juga hidup dalam semangat Pasca Mari kita memelihara gairah hidup rohani kita Mari kita membagikan hidup kita lewat karya pelayanan Maka hidup kita akan terus menjadi sukacita Bagi banyak orang di sekitar kita Tuhan memberkati